Hatimu terbuat dari apa? Ibu Brigadir Jais siap bertemu Putri Cendrawati Tuntut kematian putranya Seorang ibu melihat ajudannya yang begitu bertanggung jawab dalam tugasnya mengawal dia selama ini Selama dia bertugas di rumah itu dan mengurus rumah tangga dan dipercayai Seperti tadi yang sudah disebutkan Bapak Kuasa Hukum dari pihak kami Segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu Itu apakah ketulusan hati dia atau tidak tahu kan? Seorang perempuan tega melihat anak dibunuh berame-rame seperti itu Tanpa ada pertolongan Tidak ada satupun mereka diantara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini Jadi kami mau nanyakan hatinya sebenarnya seterubut dari mana seorang perempuan dan seorang Bapak? Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum Tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu Ya kita lihat dulu kesaksian dia nanti di sana apa dan bagaimana dan bagaimana dia berkata jujur apa tidak Lalu disitu langsung bercerita? Iya dia mengatakan lagi dimana deh? Dia bilang lagi dinas malam bang kenapa? Kurang ajar dia bilang Langsung begitu? Langsung begitu kurang ajar dia bilang Nada suaranya bagaimana? Iya dia bercampur menahan emosi Kurang ajar Kemudian saya bertanya kembali kenapa bang? Kurang ajar orang ini dia bilang gitu Orang ini? Iya Satu orang? Kurang ajar orang ini? Orang ini ya Dia cerita apa masalahnya? Iya saya bilang Saya tanya lagi Kurang ajar gimana? Saya bilang Terus dia bilangnya Ibu sakit Dia bilang gitu Aku dituduh bikin ibu sakit Sakit apa? Saya bilang Gak tahu saya Terus dia bilang Emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang Abang ada pukul ibu? Saya bertanya Ya enggak lah deh Dia bilang gitu Terus kenapa mereka nuduh abang? Saya bilang Aku diancam Dia bilang gitu Dia langsung berbicara Aku diancam Dia macam bagaimana? Saya bertanya lagi Berani kalau naik ke atas Aku bunuh kau Bakal bertemu dengan Putri Cendrawati Di persidangan Ibu Brigadir J Siapkan pertanyaan khusus Roti Simajuntak Ibunda Brigadir J Tak habis pikir Dengan Putri Cendrawati Istri Ferdis Sambu Ibu Brigadir J Ini bahkan sampai Mempertanyakan hati Nurani seorang Putri Cendrawati Roti Simajuntak Mengaku ingin bertanya Satu hal pada Putri Cendrawati Saat dia bertemu Di persidangan nanti Momen ini tentunya Akan ditunggu-tunggu Oleh publik Apalagi pertemuan Antara Putri Cendrawati Dengan Roti Simajuntak Keduanya merupakan Orang yang dekat Dengan Brigadir J Semasa hidup Brigadir J Sendiri sudah Menganggap Putri Cendrawati Sebagai orang tuanya Bahkan kerap Membuat Roti Simajuntak Iri Namun rupanya Orang yang sudah Dianggap ibu oleh Brigadir J Yaitu diduga Ikut merencanakan Pembunuhan Terhadap Almarhum Tak hanya publik Momen ini juga Rupanya ditunggu-tunggu Oleh ibu Bunda Brigadir J Saat bertemu Dengan Putri Cendrawati Ia mengatakan Akan menanyakan Beberapa pertanyaan Kepada istri Ferdis Sambu Tersebut Roti Simajuntak Ibu Bunda Brigadir J Tak habis pikir Dengan Putri Cendrawati Istri Ferdis Sambu Ibu Brigadir J Ini Bahkan sampai Mempertanyakan Hati Nurani Seorang Putri Cendrawati Roti Simajuntak Mengaku ingin Bertanya satu hal Pada Putri Cendrawati Saat ia bertemu Di persidangan nanti Tangis ibu Bunda Brigadir J Roti Simajuntak Pecah Tadkala Meminta Bantuan publik Untuk mengawal Kasus kematian Yosua Oleh Ferdis Sambu Momen ini Tentunya Akan ditunggu-tunggu Oleh publik Apalagi Pertemuan Antara Putri Cendrawati Dengan Roti Simajuntak Keduanya Merupakan orang Yang dekat Dengan Brigadir J Semasa hidup Brigadir J Sendiri Sudah menganggap Ibu Putri Cendrawati Sebagai orang tuanya Bahkan kerap Membuat Roti Simajuntak Iri Bukan hanya Barada E Sosok ini Juga meminta maaf Video call Ayah Brigadir J Dia sangat Menyesali Hal itu Sampaikan Saat wawancara Di salah satu Stasiun televisi Belum lama ini Awalnya Roti Simajuntak Ditanya Soal reaksinya Saat Barada E Bersimpu Di kakinya Sebelum persidangan Roti Simajuntak Pun mengaku Melihat ada Ketulusan Yang keluar Dari hati Barada E Kalau Richard Atau Barada E Bersucu Di hadapan Saya Sebagai Bunda Almarhum Novia Ya Semoga Semoga Dalam Dia Bersujud Kepada Orang Tua Biasanya Kalau Anak Bersujud Kepada Orang Tua Akan Mengungkapkan Hatinya Yang Tulus Kata Roti Simajuntak Dilansir Dari Youtube Metro TV News Sabtu 29 Oktober 2022 Bakal Bertemu Dengan Putri Cendrawati Di Persidangan Ibu Brigadir J Siapkan Pertanyaan Khususus Roti Simajuntak Ibunda Brigadir J Tak Habis Pikir Dengan Putri Cendrawati Istri Verdi Sambu Ibu Brigadir J Ini Bahkan Sampai Mempertanyakan Hati Nurani Seorang Putri Cendrawati Roti Simajuntak Mengaku Ingin Bertanya Satu Hal Pada Putri Cendrawati Saat Ia Bertemu Di Persidangan Nanti Momen Ini Tentunya Akan Ditunggu Tunggu Oleh Publik Apalagi Pertemuan Antara Putri Cendrawati Brigadir J Sendiri Sudah Menganggap Putri Cendrawati Sebagai Orang Tuanya Bahkan Kerap Membuat Roti Simajuntak Iri Namun Rupanya Orang Yang Sudah Dianggap Ibu Oleh Brigadir J Itu Diduga Ikut Merencanakan Pembunuhan Terhadap Almarhum Tak Hanya Publik Momen Ini Juga Rupanya Ditunggu Oleh Ibunda Brigadir J Saat Bertemu Dengan Putri Cendrawati Ia Mengatakan Akan Roti Simajuntak Ibunda Brigadir J Tak Habis Pikir Dengan Putri Cendrawati Istri Ferdis Sambu Ibu Brigadir J Ini Bahkan Sampai Mempertanyakan Hati Nurani Seorang Putri Cendrawati Roti Simajuntak Mengaku Ingin Bertanya Satu Hal Pada Putri Cendrawati Saat Ia Bertemu Di Persidangan Nanti Tangis Ibunda Brigadir J Roti Simajuntak Pecah Tidak Meminta Bantuan Publik Untuk Mengawal Kasus Kematian Joshua Oliver Disambu Momen Ini Tentunya Akan Ditunggu Tunggu Oleh Publik Apalagi Pertemuan Antara Putri Cendrawati Dengan Roti Simajuntak Keduanya Merupakan Orang Yang Dekat Dengan Brigadir J Semasa Hidup Brigadir J Sendiri Sudah Menganggap Ibu Putri Cendrawati Sebagai Orang Tuanya Bahkan Kerap Membuat Roti Simajuntak Iri Bukan Hanya Barada E Sosok Ini Juga Meminta Maaf Video Call Ayah Brigadir J Dia Sangat Menyesali Hal Itu Sampaikan Saat Wawancara Di Salah Satu Stasiun Televisi Belum Lama Ini Awalnya Roti Simajuntak Ditanya Soal Reaksinya Saat Barada E Bersimpu Di Kakinya Sebelum Persidangan Roti Simajuntak Pun Mengaku Melihat Ada Ketulusan Yang Keluar Dari Hati Barada E Kalau Richard Atau Barada E Bersucu Di Hadapan Saya Sebagai Bunda Almarhum Novia Sayoswa Ya Semoga Dalam Dia Bersucu Kepada Orang Tua Biasanya Kalau Anak Bersucu Kepada Orang Tua Akan Mengungkapkan Hatinya Kepada 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 Kepada